Jambu juga agak kebingungan kok bagaimana bisa seperti itu Sedangkan bukan orang yang banyak tobat, bukan orang yang banyak ibadah Jadi diantara ibadah yang nyatakan di dalam hadis itu terhakisnya segala dosa kesalahannya Dan dia mendapatkan kedudukan yang tinggi sampai kedudukan yang diproleh Yang didapatkan oleh orang-orang yang tertindas kehidupannya Yang sengsara sepanjang umurnya itu menjadi kejumburuan orang romai Apakah kalian sampai bankrupt, juga sampai bangkrut, juga sampai tidak berkemampuan Untuk merencanakan yang baik, mencadangkan yang baik, menginginkan yang baik Dan juga kita dengan plan kehidupan kita, kita plan yang baik Untuk kita mendapatkan yang terbaik nanti di sisi Allah Janda wa'ala InsyaAllah kita dapat menyerap makna daripada hadis Nabi kita bersabda sekecil kotoran Yang kita keluarkan daripada masjid, yang kita keluarkan daripada rumah Allah Janda wa'ala Telah Allah melihatkan balasannya kepada aku MasyaAllah terbarakallah biasanya Kalau pada itu dengan kita, kita ada kunjungan menteri ke pesantren kita Atau ada kunjungan orang-orang gede Itu jarang-jarang dengan kita, kita akan bawa ke bilik atau ke kamar santri Yang kita tahu sendiri sebelum dibaca dan juga sebelum kita melihatnya pun Kira-kira kita sudah bisa memastikan Ya berarti kalau kita bawa ke asrama santri Kalau kita bawa ke dapurnya Kalau kita bawa ke tempat pemadiannya di belakang Mesti yang akan tertatap di depan mata orang yang berkunjung tadi itu Tatapan pandangan yang kurang nyaman dilihat Yang kurang sudah dicium Yang tidak nyaman kita perhatikan Maka dengan kita, Junaid Kalau pada saat ketika dengan kita, kita membawa tetamu yang datang daripada luar Tetamu daripada luar Mau tidak mau akan kita tunjukkan kepada bangunan-bangunan mewah Asrama-asrama yang cantik dan juga yang indah Tidak bakalan Kita-kita memperlihatkan perkara-perkara kecil Kenapa? Sebab itu tidak jadi satu kebanggaan Yang di sini, Masya Allah Allah tidak tunjukkan kepada yang besar Daripada balasan-balasan yang Allah berikan Justru, Masya Allah Allah tunjukkan balasan kepada yang terkecil daripada perbuatanmu Tapi juga dalam waktu yang sama Ini memotivasi kita Agar dengan kita bagaimana Jubahmu, Sorbanmu, Selendangmu, Shalmu, BHS Masya Allah Jubahnya Itu juga ada tulisannya sini Malisa itu jekil Harganya satu jubah Tukar dadang sampai dua, tiga, empat ribu Harganya satu meter kain saja Ada yang sampai lima, enam jutaan Puluhan juta bakal lebih daripada itu Masya Allah Di sini dengan dasinya Atau dengan tai Dengan tali lehernya Di sini dengan selendangnya Di sini dengan jubah Habib Syekhnya Ya-ho-no-no Ya-ho-no-no Nabi kita didik untuk orang yang seperti itu Hadis yang kita riwayatkan Agar tidak ada keegoisannya Keangkuhannya Kesombongannya Untuk mengutip yang sekecil Hal-hal yang tidak nyaman ditatap Setelah ketika dengan kita Kita berada di rumah Allah Janda wa'ala Hei Jangan cuman hanya Jangan cuman hanya Bijak dan adil Untuk keperluan hidupmu Dengan rumah tangga Dan juga dengan keperluan Yang anda perlukan Anda pengen rumahmu itu bersih Pengen mobilmu itu bersih Sekarang mobil kita kurang bersih Karena banyak debunya Udah mudah Nanti dibunya akan diterbangkan Oleh santri-santri kita Masya Allah Kalau pengen halamannya bersih Rumahnya bersih Nih Baru dengan nabawi tipi Atau tipi nabawi Udah pengen kita tampil Nampak kelihatan kemas Jarang-jarang Kalau pada itu mengajar di atas Kita pakai jubah Di sini kita pakai jubah Tadi sebelum keluar Jenggot dimenarin dulu Masya Allah Di usah-usah Supaya tidak Mundar mandir Kesana kemari Supaya tidak ada yang Ke hulu kehilir Ke utara ke selatan Ada di antaranya Yang ke Afrika selatan Nah Jadi supaya kelihatan Komas cantik Masya Allah Wah Masya Allah Bagus 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 Sebab Anta itu Ada merupakan Nuskatul akuan Yang pada kali pertamanya Kepada baginda Dalam sebuah hadis Kita disarankan Dicadangkan Dinasihatkan Untuk kita bertahaluk Dengan akhlaqnya Allah Janda wa'ala Tahalaku Bi'akhlaqillah Pemurahnya Ramahnya Bersihnya Mulianya Bagus Itu satu perkara yang bagus Tapi kenapa Kau biarkan rumahku kotor Tapi kenapa Kau biarkan rumahku Kata orang Malaysia Bersifat Di situ keadilannya Semua yang anda dapatkan Dan juga semua yang anda miliki Kekayaanmu Kesehatanmu Wawenangmu Jawatanmu Kedudukanku Aku yang ngasih Itu semuanya Andugerah dan pemberian Daripada Allah Janda wa'ala Tapi kenapa Anda tidak bicara Tapi kenapa Anda tidak rasional Tapi kenapa Kamu tidak adil Tapi kenapa Kamu tidak paham Loh Yang asbab Musababnya Itu adalah Daripada Allah Sumber kesehatan Daripada Allah Kekayaan daripada Allah Anugerah daripada Allah Tapi kenapa Dengan kita Kita tidak berterima kasih Dan juga Tidak bersyukur Kepada Allah Janda wa'ala Aku berikan Segala-galanya Kepadamu Justru Istamal Tama'an Antu'alaik Kamu gunakan Nikmat-nikmat Anugerah Yang aku berikan Kepadamu Untuk Kita Memerangi Untuk kita Memerangi Allah Janda wa'ala Limuharabatillahi Walirasulihi Sallallahu Alayhi wasallam Itu memang Keterlaluan Betul Yang kalau pada saat Dengan seseorang Yang dengan kita Kita berjasa Baik kepadanya Atau juga Kepada anak Kandung kita sendiri Wal Iyadubillah Ternyata justru Balasan daripada Anak tadi Bukan doa Bukan ucapan terima kasih Justru dengan orang Tunya dipukul Justru dia Durhaka Kepada kita Itu bagaimana rasanya Oke Kalau kalian Paham bahasa Yang seperti itu Juga gunakan Bahasa yang sama Kenapa Sampai rumahmu Jadi bersih Kenapa Sampai Kendaanmu Jadi bersih Kenapa Dengan kehidupanmu Jadi rapi Aku yang memberikan Segala-galanya Kepada kamu Maka juga Tolong Perhatikan Dan juga Tolong Tunjukkan Kebijakanmu Terhadap Yang namanya Rumah Allah Jalla Wa'ala Maka Mungkin Untuk benang Yang itu Sampah Yang itu Daun Yang itu Mungkin Tayacaca Yang itu Entah seperti apa Ini seperti ini Minta maaf Ini seperti ini Kita kutip Jadi masjid Kalau seandainya Bukan najis Imam Bukhari Ulama-ulama kita dulu Mereka masukkan ke dalam Kantum Tanpa disedihani oleh orang-orang Tapi Dilihat oleh Allah Jalla Wa'ala Itu Boleh menjadi Asbab Kebahagiaan dunia Dan akhirat Kenapa Sebab Kamu dengan Pangkatmu Kamu dengan Jawatanmu Kita dengan Hibawa Dan juga dengan Pengaruh Masya Allah Kalau pada waktu Kita ceramah Kalau pada waktu Kita menyampaikan Tau Satu juga Nasad Ribuan telinga Yang mendengar Memang betul-betul Diidolakan oleh Orang ramai Tapi ternyata Dengan tawabuknya Tawabuknya Di rumah Allah Jalla Wa'ala Duduk Rapi Kemal Cantik Elok Dan Bagus Yang pertama Kemudian Tidak ada Penyekat Dan juga Tidak ada Penghalang Untuk Mengutip Seumpama Sampah Dan kotoran Daripada Rumah Allah Jalla Wa'ala Kenapa Aku Pengen bersih Jangan Sampai Matamu Yang bersih Menatap Pandangan Atau Tatapan Yang tidak Bersih Apalagi Kalau Sedang Beradanya Di rumah Allah Jalla Wa'ala Tidak Bagian yang kedua Daripada hadis Ini kata ulama Kalau Seandainya Orang Yang sudah Apal Al-Quran Seseorang Yang menghapankan Surah-surah Tertentu Daripada Al-Quran Kemudian Melupakannya Makanya Itu dalam Lantunan Doa Pada Kita Memohon Agar Kita Diingatkan Kembali Dengan Al-Quran Al-Quran Yang telah Dilupakan Wajakirna Min Human Nusina Bukan Nusina Mengelang Daripada Yang disebutkan Di dalam hadis Tadi Itu Baik Itu Dengan Yang Membunuh Baik Itu Dengan Yang Besinah Baik Itu Dengan Yang Meninggalkan Sumbahyang Ataupun Juga Dengan Orang Yang Terbapi Dengan Kemaksatan Dan Kemumkaran Tidak Ada Daripada Rentetan Dosa Kita Sebutkan Tadi Yang Lebih Besar Dosanya Daripada Melupakan Surat Min Al-Quran Inna Qom It Hadu Al-Quran Mahjuro Itu Keluhan Daripada Seorang Nabi Yang Serketika Dengan Al-Quran Kita Etikapkan Di rak-rak Di sana Ini bukan Cerita Tentang Orang Awam Secara Jujur Dalam Berapa Juta Bukan Dibu Lagi Dalam Berapa Juta Banyak Al-Quran Yang Ada Di rak-rak Masjid Itu Tidak Dibaca Bukan Tidak Dibaca Oleh Orang Awam Justru Juga Tidak Dibaca Oleh Para Alim Ulama Mungkin Dibaca Dengan Amalannya Itu Betul Tapi Juga Dalam Wakti Yang Sama Sebagaimana Dengan Kita Dituntut Bahkan Lebih Dituntut Untuk Membaca Al-Quran Dalam Amalan Al-Qurannya Al-Qurani Dengan Pergerakannya Al-Qurani Dengan Pemikirannya Al-Qurani Dengan Pakainya Tapi Juga Dalam Akti Yang Sama Al-Qurani Dengan Lapas Tuturan Dan Juga Percakapannya Itu Memang Makananya Membaca Bukan Makan Mengamalkan Jadi Geluhan Daripada Al-Quran Tadi Itu Rupa-rupanya Yang Diadukan Bukan Di kalangan Para Orang Awam Tentang Kelebihan Dan Juga Tentang Keutamaan Al-Quran Al-Qurani Tapi Justru Juga Itu Di kalangan Para Alim Ulama Yang Super Sibuk Sehingga Dengan Kita Kita Tidak Punya Kesempatan Untuk Membuka Kitab Allah Bismillahirrahmanirrahim Fulhu Wallahu Ahad Misalnya Saja Ya Paling Tidak Sebagaimana Kita Menatap Segala Galanya Semuanya Sudah Dilihat Facebook Network Metbooknya Kemudian Dengan Whatsappnya Itu kan Semuanya Kita Lihat Dengan Tatapan Pandangan Mata Kita Kita Baca Dalam Hati Juga Kita Baca Dengan Mulut Ya Ya Allah Ya Al-Quran Berkata Seperti Apakah Kami Tidak Ada Buan Tidak Ada Bagian Juga Untuk Dipaca Oleh Kalian Untuk Ditatap Oleh Matamu Temboknya Sudah Manusia Sudah Lahannya Sudah Pemanangannya Sudah Kemudian Dengan Kebunnya Sudah Tempat Rekasinya Sudah Bila Kira-kira Dalam Perputaran Waktu 24 jam Ada Tatapan Pandangan Mata Kita Melihat Yang Kita Lihatkan Kepada Al-Quran Yang Kalau Kita Melihatnya Kalau Kita Lihat Kereta Mobil Seperti Apapun Mewahnya F 47 IM IM Siapa Indonesia Malaysia Itu Siri Apanza Yang Ada Di Belakang Kalian Indonesia Malaysia Sirinya 47 Tapi Kalau 1234 Atau 1313 Ujungnya MN Muhammad Nuruddin Pengunjungnya Seperti itu Sudah Masya Allah Terima Itu Mobil Semewah Kereta Semewah Mobil Tidak Ada Disebutkan Di Jalan Belis Kamu Mendapatkan Setengah Seperti Empat Seperti Delapan Kebajikan Sebagaimana Kalau Kita Melihat Al-Quran Tahajud Tahajud Karena Kita Tidak Tergejut Zuhud Daripada Impak Disebabkan Karena Kita Kedekut Atau Kita Tidak Punya Duit Itu Wajar Wajar Saja Tapi Peluangnya Dengan Kita Waktunya Dengan Kita Kesehatannya Dengan Kita Di Majlis Yang Sama Teman-teman Kita Berzikir Kenapa Kita Kedekut Pelit Bahkil Pamalar Bahasa Orang Banjar Itu Dengan Gerakan Mulut Kita Ini Bukan Melawan Israel Ini Bukan Melawan Orang Orang Yahudi Tidak Lebih Daripada Melantunkan Sanjungan Dan Kujian Kepada Allah Jalla Wa'ala Yang Bagaimanapun Dalam Kedan Seperti Apa Saja Waktunya Sama Ditumpat Yang Sama Dengan Program Yang Sama Kita Tidak Mau Kalau Ternyata Kita Tidak Mendapatkan Balasan Yang Sama Daripada Allah Jalla Wa'ala Itu Kitab Daripada Mata Apakah Aku Tidak Kebahagiaan Dengan Bacaan Atau Dengan Tatapan Angkor Anda Tengok Wanita Anda Tengok Baju Anda Lihat Pemandangan Itu Anda Saksikan Jalanan Duga Anda Perhatikan Tapi Kenapa Kamu Tidak Menengokkan Matamu Kepada Al-Quran Kalam Allah Jalla Wa'ala Amal An-Nasib Jadi Hadis Itu Muktabas Muktabas Daripada Cerita Yang Pernas Ceritakan Dahulu Tentang Salah Satu Daripada Wali Allah Disad Mendapatkan Karunia Syurga Disisi Allah Jalla Wa'ala Maka Dengan Dia Digilirkan Atau Mengilirkan Daripada Bidadari Kepada Bidadari Daripada Bidadari Kepada Bidadari Uh Lagi asik-asiknya Dengan Bidadari Yang pertama Cantiknya Cumilnya Langkarnya Bahasa 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 Keren Semuanya Tidak Ada Dalam Kampus Antum Masya Allah Seksinya Celitanya Betul-betul Mempesona Asik-asik Berjumbu Asik-asik Berseronokan Dengan Asik-asik Berseronokan Dengan Bidadari Tadi Itu Ternyata Mendapatkan Seruan Dan Panggilan Kembali Daripada Atas Hai Wali Allah Amali Min Nasib Apakah Aku Tidak Diberikan Bagian Atau Tidak Bagian Begitu Dia Lihat Di atas Ternyata Lebih Seksi Lebih Cantik Lebih Celita Sapi Terbuang Sapi Dia Lepaskan Yang Tadi Itu Lompat Naik Ke Atas Ini Lebih Hebat Lebih Cantik Lagi Daripada Yang Sebelumnya Begitulah Daripada Bidadari Kepada Bidadari Itu Yang Digambarkan Di Dalam Hadis Nah Supaya Paham Ma'an Hadis Yang Kita Riwayatkan Tadi Itu Bagaimana Begini Bang Ceritanya Siapa Yang Tidak Tersinggung Perasaannya Kalau Ketika Kita Ditinggalkan Seorang Kekasih Siapa Yang Tidak Tersinggung Perasaannya Kalau Pada Sedangan Kita Kita Tidak Dilayan Sampai Kita Tersinggung Perasaannya Yang Seketika Dengan Kita Sudah Dikucilkan Diketepikan Masya Allah Tabarakallah Maka Anda Dengan Al-Quranul Karim Yang Berjasa Banyak Kalau Seandainya Kita Allah Perlihatkan Kepada Kita Balasan Yang Allah Berikan Kepada Orang Yang Membaca Bismillahirrahmanirrahim Seandainya Allah Perlihatkan Genjaran Pahala Bacaan Yang kita Baca Tadi Itu Dunia Dengan Segala Kemewahannya Sejuta Satu Kali Lipat Kita Tidak Melihatnya Genjaran Pahala Bacaan Tadi Lebih Abbal Berarti Yang Memposisikan Kamu Siapa Yang Mengangkat Martabat Kita Siapa Yang Mendekatkan Kita Kepada Allah Siapa Terus Setelahnya Kita Tinggalkan Oh Itu Keterlaluan Sungguh Dianggap Durhaka Betul Kalau Sampai Kita Dengan Satu Perusahaan Yang Ngasihkan Kita Rumah Yang Ngasihkan Kita Tunjangan Yang Mengasihkan Kita Kepuluhan Mobilnya Dengan Perusahaan Itu Rumah Perusahaan Itu Perabot Dengan Perusahaan Itu Kuncangan Tiap Bulannya Tidak Kurang Daripada Ratusan Juta Daripada Perusahaan Itu Terus Kita Tinggalkan Manajernya Akan Tersinggung Pemilik Perusahaan Akan Tersinggung Itu Baru Makhluk Sudah Seperti Itu Keadaannya Bagaimana Dengan Al Maula Jadi Kalau Dengan Bahasa Jumburu Ini Sekarang Dalam Dunia SMS Kalau SMS Kita Saja Tidak Dibalas Atau Kalau Dia Tidak Lagi Kirib SMS Pada Kita Macam Bermain Di Kepala Mungkin Sakit Mungkin Karena Sudah Tidak Cinta Mungkin Juga Punya Pacar Lain Mungkin Juga Sudah Meninggal Dunia Mungkin Lagi Sudah Masuk Dalam Tahanan Macam Macam Perkara Yang Bermain Dalam Kepala Kita Kalau Pada S SMS Kita Tidak Dibalas Atau Ternyata SMS Kita Sudah Tidak Diperdulikan Dan Juga Tidak Dihiraukan Wah Baru Dengan Pacar Rente Belum Jadi Istri Lagi Sudah Seperti Itu Cumbur Kedengaran Dengan Kita Bukan Dia Tidak Mau Balas Kita Tapi Justru Waktunya Banyak Dihabiskan Dengan Jauh Lain Sialan Itu Anak Nyumpah Jadinya Mas Sekarang Daripada Al-Quran Kepada Nyanyian Hitam Manis Hitam Manis Siapa Yang Tidak Cumburu Itu Misal Bukan Nyanyi Yang Tidak Boleh Itu Nyanyi Begitu Kawan Kawan Paham Bahasanya Kalau Ketika Duduk Begini Saja Supaya Antum Lebih Paham Tentang Maksudah Hadis Memahami Tentang Rahasia Rahasia Rewide Yang Kita Rewide Bersama Nih Sini Pacar Kita Atau Kita Duduk Disini Cewek Kita Ada Di Hadapan Istri Kita Ada Di Hadapan Sementara Dalam Waktu Yang Sama Kita Pergi Duk Ini Bukan Berarti Boleh Kita Tidak Menceritakan Dan Tidak Berbicara Tentang Hukum Hanya Ingin Bagaimana Perasaan Kita Setidak Yang Padaktu Kita Omongin Ternyata Dia Ngobrolnya Dengan Teman Kita Yang Padaktu Kita Bercanda Bergura Justru Dia Bercanda Dan Berguranya Dengan Teman Kita Dia Sudah Tidak Memperhatikan Omongan Kita Kalau Seandainya Baru Kenal Pun Saya Berlang Minta maaf Assalamualaikum Minta maaf Minta maaf Yang Walaupun Saya Bukan Orang Yang Terkaya Di Indonesia Yang Walaupun Saya Bukan Orang Yang Paling Tampan Yang Paling Handsome Di Dunia Tapi Secara Jujur Masih Ada Seribu Satu Wanita Yang Menantikan Saya Wah Begitu Dengan Bahasa Wah Egois Betul Dia Gak Mau Dia Kalau Sampai Dengan Perempuan Yang Belum Jadi Istidia Cantiknya Pun Dalam Kelasnya Huduh Lagi Dia Huduh Bahasa Malisa Jelek Dia Cantik Mana Tidak Lalu Cantik Tapi Sombong Masya Allah Kalau Sampai Kita Tidak Dilayan Kenapa Sebab Kita Duduk Dengan Orang Yang Lebih Tampan Daripada Kita Makanya Dikatakan Kalau Pada Waktu Kita Bakalan Ketemu Dengan Calon Istri Jangan Bawa Orang Yang Lebih Tampanan Daripada Kita Nanti Kita Tidak Dilihat Jadi Kalau Kita Misalnya Katakan Sejeng Melamar Terus Kita Agak Segan Datang Rumah Dia Kalau Kita Sendirah Maka Kita Minta Bantuan Teman Kita Ya Paling Tidak Kita Tidak Terlalu Gelisah Cari Teman Yang Hidungnya Pesek Yang Mukanya Jelek Yang Kulitnya Hitam Yang Ngomongnya Gak Bisa Jadi Akhirnya Kita Yang Ngomong Jadi Calon Istri Kita Lihat Kita Masya Allah Sebelum Dia Keluar Dia Sudah Sujud Syukur Dengan Tidak Arah Qiblat Kelupaan Sujud Syukur Harus Menghadap Qiblat Kenapa Karena Terlampauh Merasa Beruntung Merasa Betua Sungguh Dapat Kita Suamiku Tidak Seperti Teman Yang Dibawanya Begitu Kesimpulannya Kalau Sudah Terjalin Mahabah Cinta Kasih Sayang Kepada Seseorang Terus Pada Set Ketika Itu Omongan Kita Sudah Tidak Didengarnya Bumbijan Kita Sudah Tidak Dapat Perhatian Ataupun Juga Katakan Saja Dengan Artis Artis Dan Penyanyi Seketika Dengan Penggemarnya Kalau Dahulu Ho 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 Daripada Penonton Kan Begitu Katakan Saja Seperti Yang Dari British Dengan Bipar Bipar Dengan Justin Bipar Bubar Atau Atau Juga Dengan Lydia Di Indonesia Miss Chris Tau Salah Nanti Ditatangkan Di Indonesia Tidak Mau Sebut Nama Orang Indonesia Mungkin Seperti Siti Nora Liza Ira Pazira Misalnya Atau Dengan Kumpulan Amok Maui Apa Segala Macam Itu Pada Penggembarnya Sudah Berpaling Tidak Lagi Menggamari Mereka Yang Digumari Justru Roma Irama Di Indonesia Yang Digumari Penyanyi Penyanyi Lama Seperti Mos Oh Ada Cemburu Ya Iya Betul Gimana Tidak Itu Penggemar Kuatnya Saya Dulu Dimana Saya Mesti Dia Bersama Aku Tapi Pada Saat Ketika Itu Sudah Ditinggalkan Kalau Kamu Rasa Cemburu Gimana Dengan Kalami Kamu Naik Mertabat Dapat Kududukan Terampunkan Dosa Kesalahan Dekat Kepada Allah Bagaimana Kalau Sampai Kau Tinggalkan Kalimat Untayan Kata Kata Yang Akan Membawa Anda Kepada Kebahagiaan Yang Abadi Makanya Itu Lebih Berat Lebih Besar Daripada Segenap Macam Dosa Dosa Kesalahan Kenapa Sebab Meninggalkan Kalamullahi Jannah Wa'ala Kalamullahi Kadim Berarti Kita Meninggalkan Yang Kadim Kepada Yang Hadis Seumpama Lagu Seumpama Nyanyian Kasih Dan Sebagainya Jadi Yang Walaupun Kita Punya Waktu Atau Juga Sibuk Dengan Nasyid Kasidah Mada Eh Nabawiyah Ya Imam Ar-Rusul Ya Sanadi Anta Band Allah Mutamadi Itu Masih Oke Lagi Sebab Yang Kita Sanjung Dan Yang Kita Puji Adalah Imam Ar-Rusul Yang Lain Lainnya Seperti Itu Tapi Seperti Apapun Tetap Kita Tidak Boleh Melupakan Al-Quran Al-Karim Yang Walaupun Lagunya Daripada Kita Rentaknya Daripada Kita Dan Juga Dengan Bacaannya Atau Dengan Kasidahnya Juga Daripada Kita Tetap Tidak Sewajarnya Al-Quran Kita Tinggalkan Dosa Besar Bahkan Nabi Kita Bersabda Tidak Ada Satu Dosa Kesalahan Yang Lebih Berat Dan Lebih Besar Balasannya Yang Allah Perlihatkan Kepadaku Daripada Surah Atau Daripada Ayat Al-Quran Al-Quran Yang Telah Dilupakan Oleh Seseorang Kenapa Dengan Kita Alhamdulillah Sampai Ketempat Tujuan Yang Kalau Padahal Dengan Jerak Yang Kita Tumpuh Sampai Sekian KM Sekalipun Katakan Dengan Kereta Apinya Dengan Pesawat Dengan Kapalnya Dengan Motor Dengan Bicik Atau Dengan Sepedanya Kita Kanduluasa Untuk Menuju Tempat Yang Kita Target Kita Kanduluasa Untuk Menuju Tempat Yang Kita Tuju Dan Sampai InsyaAllah Dengan Aman Dan Selamat Selamat Ada Pancaran Cahaya Dan Juga Selamat Dengan Mata Kita Masih Berlihat Masya Allah Kita Belang Yang Tiga Biji Coba 100 Rp Kasih Potongan Lah Paji Oke 90 Rp Potongan Lah 80 Rp Tawa Lagi 70 Rp Tawa Lagi 50 Rp Tawa Lagi 30 Rp Tawa Lagi 20 Rp Tawa Lagi Udah Ambil Nanti Kalau mau Ambil Sampai Itu Itu kan Itu kan Manusia Akan Jadi Seperti Itu Sekarang Dengan Al-Mawla Udah Kasih Potongan Tidak Kurang Daripada Dalam 90% Daripada 50 Menjadi Kepada 5 Saja Itu Kalau Bukan Kena Mulianya Sumbayang Akal Bebasan Kita Daripada Sumbayang Makanya Nabi Kita Bersabda Sumbayang Itu adalah Mi'rajul Mu'min Mi'rajnya Seorang Mu'min Kalau Pengen Berdialog Pengen Berkomunikasi Dengan Allah Bacalah Al-Quran Kalau Kita Ingin Berbual-bual Dan Bercakap-cakap Dengan Allah Maka Laksanakanlah Sumbayang Berbincangan Berbualan Percakapan Kita Waktu Kita Melaksanakan Sumbayang Lima Waktu Itu Didengar Langsung Oleh Allah Jadi Kalau Sudah Kepotong 45 Kali Daripada Sumbayang Tadi Itu Dengan Kepemurahan Keagungan Kemuliaan Kehebatan Rahmat Kasih Sayang Allah Apa Artinya Dengan Sumbayang Yang Lima Waktu Tadi Itu Terima Tadi Kepemurahan Kepemurahan